Oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya saya akan memberikan informasi penting mengenai harga TV dari Sony di seri 85 inch nya yang mengalami diskon yang lumayan besar ya Dan seperti biasa disini juga kita akan mereview menjadi sikit tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony di seri X80L ini Sebenarnya sudah beberapa kali saya mereview di TV ini teman-teman ya dan spesial untuk hari ini kita akan menginformasikan harga spesial atau promo spesial dari TV Sony ini Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate dan terheboh Arta Bali TV Dan pabas-pabas lagi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Nah oke sebelum kita menginformasikan mengenai harga terupdate dari TV Sony di seri KD85X80L ini atau 85 inch nya teman-teman ya Saya akan merepress kembali apa saja sih fitur-fitur menarik dari TV Sony ini secara singkat dan jelas ya Nah langsung saja ya kita mereview dari segi tampilan layarnya dulu Dari segi teknologi layar TV Sony di seri KD85X80L ini sudah menggunakan resolusi 4G dilengkapi dengan teknologi backlight nya itu direct LED teman-teman ya Jadi untuk layarnya itu dia hanya di bagian tengah untuk LED nya Nah itu bisa lihat ini dia tampilan warnanya Dan untuk dari refresh rate TV Sony ini dia refresh rate nya di antara 50-60 Hz Dan dia motion flow nya up to 200 Jadi untuk kalian para gamer untuk TV ini juga sangat-sangat cocok teman-teman ya walaupun dia belum 120 Hz Tapi motion flow nya membantu sampai di 200 motion flow nya Oke dan untuk tampilan layarnya pun dia warnanya itu dibantu dengan X-Reality Pro ya Jadi kualitas suaranya pun juga sudah kualitas gambar ya bukan kualitas suara Kalau kualitas suaranya sudah Dolby Atmos Fission sih Jadi power suaranya pun tentu sangat okey sekali Triluminous Color juga sudah dilengkapi di TV ini Jadi kita bisa lihat fiturnya ya sudah sangat dijelaskan di sini Untuk prosesornya dia sudah X1 Prosesor Sudah Triluminous Color 4K X-Reality Pro juga sudah ada Motion Pro XR sudah 200 Dari audio dia sudah menggunakan X-Balance Speaker Dolby Atmos ya Dan untuk dari OS nya TV Sony ini tentu sudah menggunakan Google TV Selain itu dia juga terdapat hands-free voice teman-teman ya Jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV Sony ini Oke dan untuk panel layarnya disini kita bisa lihat Dia masih menggunakan soft panel Tidak apa-apa dan untuk tampilan frame nya pun dia sudah menggunakan full frame plus Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV nya Baik dari si atas kiri kanannya sudah full dengan layar Oke itu untuk tampilan depan dari TV Sony di seri KD85X80L Dan untuk tampilan kakinya disini juga kita perlu review ya Nah tampilan kakinya dia menggunakan model T seperti ini Nah bagusnya Sony disini teman-teman ya Dia tidak perlu menggunakan baut lagi untuk mengkencangkan kakinya Jadi dia hanya cukup dipasang plug and play Nyabutnya pun gampang Masangnya pun juga gampang Tidak perlu menggunakan baut lagi Oke itu tampilan kakinya Dan tampilan layarnya Sekarang kita lanjut ke tampilan belakang dari TV nya Oke untuk tampilan belakang dari TV Sony kurang lebih tampilannya seperti ini ya Disini kita bisa lihat tampilan belakangnya Dari segi bodi PC nya disini dia menggunakan bahan plastik atau fiber Dan terdapat ventilasi di bagian belakang TV nya Dan ini tentunya mengurangi overheat pada TV ya Nah untuk kabel power nya disini dia sudah menggunakan plug and play Mounting breaker pun juga sudah tersedia ya Jadi kalian bisa langsung tempel TV ini di tembok menggunakan breaker Selain itu untuk port-port nya pun juga lumayan lengkap Disini kita bisa lihat di bagian atas ada 2 port USB Ada digital audio optical Ada headphone jack Ada video in dan 4 port HDMI Di antaranya di HDMI juga sudah support dengan HDMI ARC Yang bisa support audio Disini juga ada koneksi kabelan dan kabel antena sudah support dengan siaran TV digital Untuk listrik dia kurang lebih 388W ya Karena dia menggunakan di ukuran 85Hz Oke itu untuk bagian belakangnya Sekarang kita coba cek untuk tampilan menu Oke disini kita bisa lihat untuk tampilan menu Google TV dari Sony Kurang lebih tampilannya seperti ini Disini kita bisa lihat banyak aplikasi yang tentunya sudah bisa kalian akses disini ya Di Netflix, Prime Video, ada Youtube juga, ada Video.com Dan telurnya ada aplikasi spesial dari Sony yang diberikan nama Bravia Core Ini istilahnya aplikasi khusus ya seperti Netflix yang dimiliki langsung oleh Sony Di bagian bawahnya pun banyak video-video yang direkomendasikan teman-teman ya Ada Prime Video juga Dan disini juga kita bisa cek Supaya kita masuk ke back dulu Nanti baru kita tersettingan Banyak aplikasi yang bisa kalian tambahkan di Play Store-nya Langsung saja kalian geser ya Nggak perlu masuk ke Google Play Store lagi Dan disini juga untuk tampilan settingannya Kita bisa cek di bagian settingan Dia muncul di bagian bawah seperti ini ya Kita bisa lihat Ada pengaturan, settingan gambar, settingan mode video, dan suara Nah untuk audio-nya saya ingatkan lagi Dia sudah support dengan Dolby Atmos Vision ya Nah selain itu disini juga kita bisa cek Untuk penyimpanan dari TV Sony di seri X80L ini Di bagian ini ya Kita dekatkan lagi Sistem ya Nah kita masuk ke sistem Dan kita bisa cek untuk penyimpanan dari TV Sony ini Kurang lebih di kisaran 23 Jadi lumayan banyak aplikasi yang bisa kalian simpen ya Di TV Sony ini Bluetooth pun juga sudah tersedia Jadi kalian bisa langsung mengoneksikan perangkat Bluetooth kalian ke TV Sony ini Nah selain itu disini juga ada aplikasi Settingan dan lain-lain Dan masih banyak lagi Jaringan internet juga bisa kalian koneksikan menggunakan wifi Atau hotspot kalian di rumah Oke Jadi kita kembali lagi Dan untuk inputnya Nah dia akan muncul di bagian bawah seperti ini Ada airplay juga ya Jadi kalian bisa mempiringkan layar HP iPhone kalian ke TV ini Hanya cukup menggunakan satu koneksi wifi yang sama Nah oke Jadi kurang lebih intiasi untuk penjelasan mengenai menu dari TV Sony Untuk seri Google TV nya Sekarang kita lanjut untuk pengetesan kualitas gambar Serta kita akan update harga dari TV Sony terbaru ini Sip langsung saja kita mulai Oke disini kita langsung menggunakan video yang sudah kita punya ya Nah disini kita bisa lihat Ini dia tampilan kualitas warna dari TV Sony Di seri KD85X80L Kalian bisa lihat sendiri sebagus apa untuk kualitas gambarnya Sekarang kita lebih dekat lagi Nah ini aja teman-teman ya Nah ini kita pakai Wow Detail banget teman-teman ya Woohoo Nah oke teman-teman Jadi kurang lebih intiasi untuk tahap pengetesan kualitas gambar Dari TV Sony di seri 8 device nya Dan terakhir sekarang tentunya kita akan update ya Sesuai janji kita di awal untuk harga dari TV Sony ini Jadi untuk harganya Di sini TV ini harganya promo spesial di harga Rp 23.999 Dan untuk kalian yang akan datang langsung ke toko Nanti kalian akan mendapatkan harga spesial lagi Mungkin di harga Rp 23 jutaan pas teman-teman ya Atau bisa di bawah IT Itu teman-teman ya Dan untuk toko kami tentunya ada di Bali ya Dengan nama toko brand Buimas Bali Atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya jantungkan Oke jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa juga ya Terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di share Atau ini sebenarnya review terlengkap, terupdate, dan terheboh Karta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan terima kasih